Salam Sejahtera, terima kasih karena telah menonton channel ini. Kita kembali lagi di channel ini menyampaikan berita-berita hangat, gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat yang selanjutnya dalam channel ini. Salam Sejahtera, kita bertemu lagi di channel ini dengan satu lagi kenyataan di mana pelakon senior Azri Iskandar mendedahkan dirinya terpaksa menangguhkan Mardis pernikahannya bersama wanita pilihan hati Dr. Azrah Dira Abdul Hamid. Hal ini disebabkan mereka masih lagi gagal untuk mengumpul ruang untuk Mardis tersebut dan jumlahnya belum mencukupi. Belum selesai, sampai masanya lagi terpaksa tunda sebab terlalu sibuk, saya pun masih dalam proses kumpul duit. Sekarang ini masih belum ada tarikmu tamat lagi. Saya tak nak kongsi, tarik sebab takut tangguh lagi ujarnya. Katanya lagi, dia dan pasangan kini masing-masing sibuk menguruskan urusan kerja masing-masing, namun tiada masalah seperti bergaduhan yang berlaku di antara mereka sepanjang tempo pertunangan mereka selama hampir setahun. Alhamdulillah, semuanya oke sahaja, semuanya berjalan dengan baik, kami tak pernah bergaduh dan tiada apa-apa isu ujarnya lagi. Dalam perkembangan lain, pelakon berusia 55 tahun itu berkongsi, drama terbaru lakonannya berjudul I Know What I Did on Instagram bakal disiarkan tidak lama lagi di TV3. Sebelum ini, portal melaporkan Azri selamat mekat tali pertunangan dengan kekasih hatinya yang juga seorang penulis skrip di Kanggar, Perlis pada 29 Jun tahun lalu. Sekadar info, Azri dan pelakon Eli, Syuriati, sah bercerai talak 1 pada 17 Mei lalu selepas 19 tahun hidup bersama dan mereka dikarunyakan dua orang anak yaitu Azril Omar dan Nur Azrin. Pun begitu, Azri turut mempunyai tiga orang anak yaitu Muhammad Afiq Iskandar, Farah Kistana dan Nur Anis Masturang menerusi perkahwinan pertamanya itu. Itu sejenfo hari ini, sekian dan terima kasih.